Intro Gemes gak sih bos? Liat aneka cemilan warna-warni yang cute ini. Sumpah, jadi pengen banget nyomotin satu-satu, terus hop deh. Mana ini cemilan bakal bikin tulang kita kuat. Kenapa? Karena semuanya terbuat dari susu sapi segar khas lembang. Wih, ngenapisan ei. Kalau bentukannya begini, semua orang bakal happy nih kalau disuruh minum susu. Eh, makan susu deng. Halo bos, dari susu murni bisa menghasilkan cuan lo dengan memproduksi aneka olahan ini. Mau tau gak gimana saya mengembangkan bisnis ini? Saksikan terus di Cuan Bos. Ini nih, baru namanya peternak cerdas yang kreatif. Akhirnya jadi pengusaha jempolan. Wih, tepuk tangan dulu dong bos. Yes, di tangan bulusi lah. Hasil perahan si sapi gemoy hitam putih ini disulap jadi aneka produk cemilan. Bahkan bulusi punya peternakan sapi sendiri loh bos. Dan doi juga nih, yang ikut punya sumbang sih bikin peternakan sapi susu lembang makin maju. Caranya kumaha. Ya, dengan mengolah susu sapi jadi puluhan jenis cemilan. Mulai dari yogurt, permen warna-warni, aneka bolu, silky drink, sampai dodol susu. Awalnya sih saya bukan mengolah susu, tapi saya peternak. Itu dari tahun 2001 sampai 2009. Akhirnya berbekal ilmu dari Google. Waktu itu cek-cek gitu kan. Ada resep apa yang mudah untuk dibuat dari susu. Ketemu. Ketemunya waktu itu yogurt. Keren banget nih. Modal rajin googling bisa nemu resep-resep yang bikin hidup peternak dan warga sekitar jadi ikutan makmur. Sekarang produksinya sampai ngabisin 750 liter susu segar loh. Wow, ini karena permintaan udah tinggi banget. Saking banyaknya fans berat olahan susu ini. Gimana gak cinta? Kalau proses produksinya higienis begini. Aroma wanginya sampai nyebar ke seluruh ruangan. Beuh. Kenapa berani gitu? Kenapa berani? Bahkan lokasi saya itu tidak jauh dari kompetitor. Sekarang malah hadapan-hadapan gitu ya berhadapan. Tapi buat saya sih gak masalah selama kita punya keunikan sendiri. Saya sih pede ya. Pede waktu itu mulai karena saya punya kualitas bahan baku yang jelas bagus. Kemudian rasanya juga rasanya oke gitu. Yes, siapa yang gak pede kalau kualitas produk udah yang paling jempolan ya bu. Siap-siap pesta susu kita bos. Hihihi. Borong deh puluhan produk susu yang harganya mulai 12 ribuan aja. Duh, kantong kita ikut bergembira bos. Hihihi. Sekarang kan kita ngembangin nih yang tadinya keringan. Terus sekarang juga ngembangin bakery. Jadi ada kayak bolu-gulung ya kita sebutnya yogurrol. Terus ada tiramisu, ada bika susu gitu. Macem-macem sih. Ini nih hasil dari inovasi resep yang gak mandek-mandek. Jadilah konsumen punya opsi cemilan yang beragam. Gak cuma produknya yang oke banget. Outletnya pun dibikin khas dan luas. Jadi bisa dipakai buat nongki. Bahkan bikin acara bareng keluarga atau komunitas. Terus yang pengen belajar bareng gimana caranya ngolah susu? Mangga. Pintu rumah produksi bulu sih terbuka lebar. Siapapun boleh mampir dan lihat cara produksinya. Mantep gak tuh? Karena ini juga bagian dari strategi promosi bos. Kalau gini caranya, penggemar susu lembang bakal makin banyak dong ya. Terbukti jumlah outletnya nembah terus. Sampai di rest area jalan tol aja ada bos. Jadi makin gampang kan kalau mau belanja. Jadi happy juga disambut ikon dua sapi gemoy itu. Ini nih bos, hasil dari perjalanan bisnis selama bertahun-tahun. Pake jatuh bangun segala. Dengan manajemen yang oke, bisnis akan running sehat walafiat. Sudah biasa sih. Apa namanya, ada jatuh gitu. Asal kita bisa belajar lah dari kegagalan gitu. Jangan diulang lagi gitu. Kalau awal-awal yang pasti kendalannya modal. Tapi jangan terpaku sih waktu itu. Untungnya saya tidak terpaku. Ah saya gak punya modal. Ya udah yang ada aja gitu. Proses bikin usaha yang panjang ini muaranya satu bos. Apaan tuh? Cuan yang ngalir lancar dong. Yang paling laku itu salah satunya permen. Permen itu dia di 3.000 pack per bulannya gitu. Terus selanjutnya susu murni sama di 3.000an botol. Gila, gila, gila. Ini baru dari permen aja bos. Udah kebayang kan dokunya? Kalau sebulan abis 3.000 pack permen seharga 25.000an, 75 juta anteng di kantong bos. Belum lagi dari puluhan produk lainnya yang belum kita hitung. Ini mah literally bikin jebol kalkulator bos. Kudu sungkem juga nih kita sama pasukan karyawan yang kompak bener, garap kerjaan dapur dan outlet. Alhasil semua kebutuhan konsumen bisa beres semua. Cakepnya lagi, omset gede dan bisnis yang menggurita begini gak bikin bulusi dan tim kerjanya lupa berbagi dong. Ini juga nih yang bikin rejeki makin lancar ngalirnya. Gemes banget kan lihat kotak makan yang dibagikan? Motif sapi. Salut bu! Nah bos, tertarik gak bisnis di olahan susu ini? Kalau tertarik, bisnis itu harus pertama fokus. Yang kedua, terus inovasi. Dan selanjutnya, itu kembangkan di jaring. Insya Allah bisnisnya akan berjalan. Kemudian jangan lupa, bisnis itu tetap harus cuan bos. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.